Kontroversi kartun Charlie Hebdo yang berbuntut panjang, seorang guru sejarah di Paris, Perancis dibunuh setelah ia menunjukkan kartun Nabi Muhammad di depan kelas keluarga negara. Kerumunan orang-orang berkumpul pada Sabtu 17 Oktober di depan sekolah di pinggiran kota Paris, di lokasi di mana korban yang mengajar sejarah dibunuh oleh pelaku yang dicurigai dari kelompok Islamis. Pembunuhan di pinggiran kota, kelas di tengah Confluence Saint Honorine mengejutkan negara itu dan kembali mengemakan seorang yang lima tahun lalu di kantor majalah satir Charlie Hebdo. Peti awal bulan ini menunjukkan kepada murid-muridnya kartun Nabi Muhammad di kelas keluarga negaraan tentang kebebasan berekspresi yang mana hal tersebut membuat marah sejumlah orang tua muslim. Kaum muslim percaya bahwa penggambaran Nabi adalah penghujatan. Polisi menembak mati penyerang beberapa menit setelah dia memenggal kepala guru Samuel Petty yang berusia 47 tahun. Dari Paris Perancis, kontributor Ossantara TV melaporkan.